Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Aspal Online Halo selamat pagi rekan-rekan driver online Nusantara apa kabarnya hari ini Bertepatan di hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 Oke teman-teman hari ini Saya akan membuat video vlog on beat lagi ya Dan Alhamdulillah Ini sudah dapat penglaris di jam 6 kurang 10 ya Ini jam 5 lebih 50 Ini penjemputan di Kampung baru ya Bunjitan Dan pengantaran ini ke SMA Pucang teman-teman SMA Muhammadiyah 4 Pucang Yang kapan hari ya Kalau teman-teman lihat video saya yang kapan hari itu Yang saya salah nyebutin SMA Muhammadiyah Sidoarjo Nah itu videonya Ini lagi-lagi Dengan customer yang sama teman-teman Lumayan Lumayan argonya 34.000 gopay teman-teman Untuk teman-teman bagaimana kabarnya Akunnya apakah sudah mulai stabil Wacor Atau masih gitu-gitu aja Kayak punya saya Untuk punya saya Masih tetap di Kisaran 10 sampai 15 order teman-teman Tapi kebanyakan di 10-12 gitu ya Untuk orderan yang masuk itu Tapi ya gak apa-apa lah Saya anggap itu masih Lumayan stabil Karena pendapatannya masih di atas 150-an teman-teman Oke ini saya sudah sampai Di rumahnya si customer ya Kita langsung njemput si Customernya Oke ini dia rumahnya Sudah di titik jemput Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini tadi orangnya nge-chat Masih lama kak pak Keburu-buru Tapi ternyata sampai sini Masih belum siap Begitulah Kita tunggu saja Pucang ya mbak Oke Alhamdulillah teman-teman Landing dengan sempurna ya Orderan yang pertama Tepatnya di SD Muhammadiyah Empat pucang Surabaya teman-teman Dengan kendapatan Atau argonya 34.400 teman-teman Alhamdulillah Oke seperti biasanya Kalau dari sini Saya akan bawa Melipir ke Daerah Nginden Atau gak ke Semolo ya teman-teman Sambil mau isi bensin Ini sudah waktunya Mengisi bensin Kita lanjut cari orderan Sambil melipir ke Arah Semolo Arah Arah Nginden Di daerah situ Sepertinya potensinya Lumayan bagus Kalau pagi Orderan lumayan ada lah Kalau di daerah situ Kalau di daerah sini Daerah pucang Akun saya kurang ada Riwayat teman-teman Jadi agak sulit Cari orderan Kalau di daerah sini Mending kita langsung lanjut Menuju Ke daerah Semolo Ini kalau pagi Macet sekali ya Daerah sini ya Karena ini ada SMP TK SMA Katolik Santa Clara Dan dibuat satu arah Kalau pagi teman-teman Kalau sudah Lepas dari jam 7 Baru boleh dua arah Jadi lumayan macet sih Oh iya teman-teman Disini saya coba Menggunakan action cam ya Nanti akan saya coba Record sebisanya Menggunakan action cam Mudah-mudahan Bisa berjalan dengan baik Untuk proses perekamannya Karena Apa ya Tombolnya itu Harus difungsikan Menggunakan HP yang satunya ini Teman-teman Harus menggunakan HP ini Untuk bisa Mericode Jadi saya itu Agak kesulitan Kalau Kos Bareng customer Gitu ya Kemudian untuk Ketahanan baterainya Juga Tidak bisa Terlalu lama Jadi harus Sering-sering Ngecas ya Teman-teman Oke Sambil nunggu Lampu merah Nah Sudah hijau Kita sambil Cari-cari Orderan ya Mudah-mudahan Bisa Segera Tet 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 Oke Alhamdulillah Teman-teman Ini baru Sampai Di penjaringan Ya teman-teman Baru dapat Orderan lagi Ini dapat Orderan Gosen Teman-teman Pengambilan Di jalan Pandu Program 4 Dan pengantaran Ke SDN Kalirungkut Jadi Tadi Setelah Dari Pucang Itu Saya Geser Ke Minden Dan juga Semolo Itu tetap Tidak ada Orderan Teman-teman Tidak tahu Kenapa Hari Jumat Masih pagi Orderannya Sepih Oke Tidak apa-apa Alhamdulillah Ini masih Masuk Orderan Ini di Jam 6 Lebih 5.6 Langsung saja Kita menuju Ke titik Penjemputan Biar tidak Terlalu lama Oke teman-teman Sudah Sampai Ini Keterangannya Via Dan Parti Hajatan Masuk Oh Tidak Kelihatan Amin Valisia 12 Matur Oke Teman-teman Kita lanjut Antarkan Paket Gosen Terlebih Dahulu Di SDN Kali Rungkut Oke Alhamdulillah Teman-teman Landing dengan Sempurna Orderan Yang kedua Ini Tepatnya Di SDN Kali Rungkut Surabaya Teman-teman Ini Total Argonya Barusan Bersihnya 8.000 Jadi Total Pendapatan Hari ini Dua Orderan 43.000 Di Jam 7 Lebih 7 Teman-teman Oke Kalau gitu Langsung saja Kita cari Orderan Berikutnya Mungkin Saya akan Geser ke Basecamp Terlebih Dahulu Teman-teman Buat Sarapan Dan sambil Lunggu Orderan Di Sana Mudah-mudahan Habis ini Segera Dapat Orderan Lagi Alhamdulillah Teman-teman Ini Baru Mau Nyampe Basecamp Langsung Dapat Orderan Ini Penjemputan Di Gunung Anjar Tambak Teman-teman Si Customernya Nge-chat Loh kok Tiba-tiba Drivernya Ganti Kak Mungkin Dicancel Lama Yang Pertama Mungkin Dicancel Lama Yang Pertama Jadi Jadi Gimana Tahu Lokasinya Ya Di Grand Alana Regency Block D1 Nomor 23 Oke Baik Mohon Ditunggu Oke Kita Lanjut Jemput Terlebih Dahulu Si Kast Lampurnya Ini Pengantaran Ke BCA Kertajaya Teman-teman Dengan Argo 17.200 Oke Alhamdulillah Kita Sarapan Nanti Aja Oke Kita Lanjut Delta 1 Nomor Nomor Masih Belum Jelas Oh Kelewat Ya Oh Iya Oke Bja Kertajaya Ya Mbak Oke Yuk Berarti Tadi Sebelum Saya Sudah Dapat Driver Gitu Tenggak Sudah Didepan Sini Tapi Sudah Konfirmasi Dia Maksudnya Kalau Kalau Customernya Ngerti Gitu Masih Enak Mbak Kadang Yang Enggak Enak Itu Kayak Gini Kan Dapat Ke Saya gitu loh, tiba-tiba customer kok lama banget pak, padahal ganti driver malah kita yang kena oke alhamdulillah teman-teman, landing dengan sempurna ya orderan yang ketiga, tepatnya di BCA Kertajaya ya teman-teman dapat argo 17.200, alhamdulillah nah itu tadi katanya si customernya itu sebelum saya itu sudah dapat driver tapi kok, sudah dekat dengan rumahnya, tiba-tiba drivernya hilang, terus ganti saya itu katanya teman-teman, pernah ada yang mengalami hal serupa kalau saya sih sering sebenarnya jadi, kadang itu ya memang dari pihak drivernya yang nge-cancel atau, memang dari sistemnya yang tiba-tiba ngeblank atau gimana tiba-tiba ganti driver sendiri tapi kebanyakan biasanya itu sengaja di cancel oleh drivernya karena kalau driver yang cancel itu biasanya otomatis pindah ke driver yang lain teman-teman oke ini di jalan Insinyur Soekarno Kertajaya Mer ya kita lanjut cari orderan berikutnya teman-teman saya akan putuskan lanjut ke basecamp lagi ya kembali ke basecamp lagi cari orderan di sekitaran sana saja oke nanti akan saya update lagi kalau sudah dapat terseran oke alhamdulillah teman-teman karena gojeknya gak bunyi-bunyi lagi ya dari tadi ini sudah jam 9 lebih 41 akhirnya saya nyalakan untuk aplikasi grab-nya teman-teman dan alhamdulillah grab-nya dapet orderan grab food ya dapet grab food di nasi pecel bukmin ya di belakang sini di perumahan central point dan pengantarannya ini ke rungkut asri rungkut asri teman-teman dekatnya SMP 17 ya dengan argo 8300 oke kita langsung ke restonya ya biasanya kalau nasi pecel bukmin ini sudah langsung jadi orderannya teman-teman tempatnya dekat saja ya di belakang ini bukmin nasi pecel bukmin hasmadiun coba kita lihat apakah sudah selesai nah ternyata sudah disiapkan wisi grab book oke nambah 4 ribu nambah apa oh tiangnya pun ngechat kok gak ngabari tengah ini kembali bu 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 jenengan tulisi yang tambah ini bu tidak ditulis tapi biasanya sudah langganan Thomas enggak biar-biar anu aja bu saya menulis aja soalnya saya cat enggak enggak bales dia tadi bu kok tiba-tiba ada perubahan gitu loh enggak enggak perubahan iya nambahkan maksudnya cuma orangnya tak chatting enggak bales enggak 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 oke teman-teman ini makanannya sudah siap untuk diantarkan ya ke rungkut asri nah yang saya bingungkan barusan katanya ada biaya tambahan tapi si customer-nya itu saya chatting tadi itu enggak bales cuma saya berani ngambil karena dia pembayarnya pembayarannya menggunakan ufo teman-teman tapi chatting saya itu enggak dibeles chattingnya langsung ke rispunya jadi buat teman-teman kalau ada kejadian seperti itu biar lebih terpercaya ya itu untuk tambahannya suruh tulis di nota yang sudah di stempel seperti ini teman-teman jadi biar kaslamer itu enggak mengira kita yang mengada-ngada untuk melakukan penambahan biaya gitu ya oke saya antar tetapi dahulu untuk makanannya ya teman-teman ya oke alhamdulillah teman-teman sudah sampai di tempat pengantarannya nambah nambahnya nambahnya 4.000 nambahnya iya iya sama-sama bu alhamdulillah teman-teman bisa lihat sendiri barusan tambahannya 4.000 masih diambilkan sendiri sama itunya ya sama mbaknya itu tadi yang nambahin itu orangnya sendiri loh teman-teman kemudian sudah disiapin tips 15.000 alhamdulillah jumat berkah oke enggak disangka-sangka ya oke teman-teman kita lanjut ya saya enggak bisa berkata-kata bahasa kerennya itu speechless oke kita lanjut teman-teman cari orderan berikutnya dikasih tips suruh buat beli kopi katanya alhamdulillah tadi saya juga kopi saya belum saya bayar juga kita balik ke basecamp dulu oke alhamdulillah teman-teman ini saya barusan mau ke basecamp ternyata baru nyampe lampu merah mer ya mau ke upn ini dapat orderan teman-teman ngambilnya di rungkot asri timur 6 dan pengantaran ke daerah mana ini ketajen teman-teman gedangan dengan argo 22.000 ini orderan tokopedia atau enggak sopi sopi kayaknya ini teman-teman gosen ya oke kalau gitu langsung saja kita menuju ke titik pengambilan barangnya berarti kalau ke ketajen nanti saya bakalan ke rumah teman-teman saya tunggu orderan di rumah saja karena ini juga hari jumat mungkin nanti saya jumatan di rumah saja di masjid maksudnya ya masjid dekat rumah kemudian setelah itu baru nanti lanjut cari orderan di sekitaran rumah seperti biasanya teman-teman oke kita lanjut ngambil barangnya terlebih dahulu oke teman-teman sudah sampai di tempat pengambilan barang wah ini rame sopi sopi masjid apa pakai TV ini oh maco pirang meter antar ngepel ngepel menang deh hah angin ngepel ngelep ngelep angin kak isok ngelep ngepel mending tgk ini mau tetap memburi kak pung mejo gojek tas nama irwan irwan adityas iya ketajen oke oke tapi rafia ini merosot mas hati-hati ini kok biasa yang merosot oke teman-teman ini barangnya sudah saya ambil tinggal kita antar ke alamat tujuan boleh desa ketajen gedangan teman-teman aduh kayak barusan itu ya driver sopi dapat orderan meja lumayan besar sih tapi ya mau gimana lagi kita itu dilema sebenarnya mau gak diambil orderan kalau diambil orderannya overload seperti itu ya versus itu ya kalau barangnya tidak terlalu beresiko kayak itu tadi kan meja itu masih aman sih menurut saya tapi kalau barangnya kayak elektronik yang mudah pecah atau mudah rusak mending saya cancel teman-teman kalau itu tadi kayaknya sih aman saya coba bantu arahkan sedikit tadi karena kalau pakai tali rafia itu kalau gak biasa gak biasa nali menggunakan rafia itu bakalan kendor teman-teman makanya saya itu pakai tali yang itu ya yang kayak apa tampar ya kalau nyebutnya itu yang biasanya pakai rasertis itu teman-teman saya punya tali itu dulu saya beli saya menggunakan tali itu biar gak mudah merosot teman-teman jadi buat pemain gosen sebaiknya menyediakan tali khusus ya kalau tali rafia itu mudah merosot karena 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 sifatnya akan licin oke teman-teman kita lanjut menuju ke gedangan jalur neraka jalur macet tapi saya bakalan lewat belakang lewat bypass juanda nanti lewat jalan tembusan langsung ke tajen oke kita lanjut setahfirullah kecelakaan ya oh oh parah terdapat hati-hati teman-teman waspada karena apes itu tidak ada di kalender katanya tetap hati-hati oke alhamdulillah teman-teman sampai juga di balai desa kalijaten ya teman-teman ketajen kalijaten ini di ketajen kita langsung anter ini sih pak irwan oke amit oke mari pak alhamdulillah teman-teman landing dengan sempurna kita foto ini 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 jam 10 lebih 41 teman-teman sudah terdengar suara shola-shola ya kita selesaikan dulu mungkin saya akan langsung melipir ke arah rumah ya teman-teman kalau masih ada orderan satu kali lagi mungkin masih bisa kalau pendek oke alhamdulillah ini orderan yang ke 4 ya teman-teman orderan yang ke 4 oke nanti akan saya sambung lagi setelah sholat jumat ya teman-teman atau di orderan berikutnya nanti oke alhamdulillah teman-teman akhirnya tiba juga di penutupan on beat motovlog hari ini jadi hari ini saya bisa menyelesaikan untuk gojeknya itu dengan 7 orderan teman-teman terakhir itu penyelesaian di jam 16 lebih 56 atau di jam 5 sore teman-teman itu pengantaran dari ubaya ke terminal bumurasi teman-teman jadi total untuk gojeknya hari ini saya bisa menyelesaikan 7 orderan dengan pendapatan 119.000 kemudian untuk grabnya saya bisa menyelesaikan sebanyak 3 orderan teman-teman dengan pendapatan 49.100 rupiah kemudian tadi dapat tips tunai itu ya 16.000 teman-teman jadi total gojeknya 119.000 kemudian grabnya 49.000 dan ditambah tip yang tunai tadi 16.000 teman-teman Alhamdulillah oke buat teman-teman yang mungkin malam ini masih berada di jalan tetap semangat tetap pos pada tetap jaga kesehatan dan tentunya salam satu asfal selamat menikmati